Intro Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Barat Hatta Kainang sebagai inisiator pengusulan hak interpelasi kepemimpinan DPRD Sulawesi Barat perihal SK Dana Hiba Bantuan Sosial di tahun 2021 yang belum ditandatangani Gubernur Sulawesi Barat Ali Balmasdar Surat Keputusan Hiba Bantuan Sosial tahun 2021 yang tak kunjung ditandatangani oleh Gubernur Ali Balmasdar membuat anggota DPRD Sulawesi Barat Hatta Kainang mengambil tindakan pengusulan interpelasi hak interpelasi merupakan suatu tindakan meminta keterangan kepada pemerintah terkait kebijakannya yang dianggap penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat bertempat di Warkopkan Nek Mamuju anggota DPRD Sulawesi Barat Hatta Kainang menggelar konferensi pers terkait rencana pengusulan hak interpelasi anggota DPRD Sulbar perihal Gubernur belum menandatangani SK Hiba tahun 2021 Hatta Kainang menjelaskan jika SK Hiba tidak ditandatangani maka akan berdampak pada sektor pembangunan, ekonomi, dan sektor lainnya Hiba dan bantuan tersebut meliputi pembangunan di beberapa kantor vertikal peternakan, pertanian, nelayan, kelompok usaha bersama serta rumah ibadah Hatta Kainang mengatakan pengajuan hak interpelasi merupakan salah satu upaya DPRD Sulbar untuk meminta klarifikasi Gubernur terkait alasan belum ditandatanganinya SK Dana Hiba tersebut Sementara itu, dana hiba bantuan sapi sebesar 2 miliar rupiah telah berjalan sedangkan hibah lainnya belum jelas Hatta Kainang mengkhawatirkan dana hiba tahun 2021 akan menjadi sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa di tahun berikutnya jika Gubernur Sulbar Ali Balmasdar tidak menandatangani SK Hiba bantuan tersebut Gampak masyarakat jelas proses realisasi pembangunan kita akan mandek perputaran juga ekonomi juga akan mandek karena tentu ada kube di situ bantuan kube itu bantuan usaha usaha-usaha kepada UKM kecil ada jualan-jualan apa segala macam termasuk kemudian untuk nelayan seperti itu rumpun kemudian motor pak gandeng, pupuk kemudian ada juga ternak kambing, sapi, babi, ayam nah itu kan akan berpengaruh kalau kemudian itu tidak dibelanjakan segera apalagi kalau kita melihat gunung waktu hari ini ya ekonomi kita terpuruk ya salah satu cara untuk memperkenalkan ekonomi ya gairahkanlah kemudian sektor-sektor ini seperti itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati